Bismillahirrahmanirrahim Adul Adha adalah suatu peristiwa yang sangat penting Yaitu suatu peristiwa kurban Bagaimana Ismail dikorbankan oleh Sayyidina Ibrahim AS Dalam rangka mengikuti atau mentaati perintah Allah SWT Peristiwa kurban adalah suatu peristiwa yang agung Yang diikuti oleh yang disebut dengan haji Bagi mereka di Mekah Dan haji diikuti atau suatu peristiwa yang sangat penting juga Dengan peristiwa Arofah Arofah berarti mengenal, mengetahui, mawas diri Dan mengenalkan dirinya bagaimana dia sebagai hamba Allah Peristiwa kurban kita yang ada di tanah air Adalah dianjurkan dengan sangat untuk menyembeli hewan kurban Sapi atau kambing Ini adalah suatu simbolik ibadah Namun di dalamnya bukan yang ingin dicapai darah ataupun daging Yang ingin kita lakukan, ingin dicapai adalah suatu pengorbanan Ketaatan pada ajaran Ibrahim AS Yang juga pada saat ini di negeri kita adalah suatu hal yang perlu kita ambil pelajaran Dari idul abha ini yaitu peristiwa kurban Bagaimana kita bisa berkurban dan harus berkurban Untuk bangsa ini, untuk negeri ini, untuk agama dan juga untuk kebenaran Sehingga ibadah idul abha atau ibadah kurban Menjadi tonggak, menjadi suri toladan, menjadi suatu panutan Yang kita bisa lakukan ke depan Insya Allah, idul abha adalah suatu contoh Suatu profil bagaimana pengorbanan Ibrahim AS Terhadap Ismail saat itu anak satu-satunya yang disayang Namun karena pengorbanan, kecintaan kepada Allah Kecintaan kepada umat dikorbankannya Dan mari kita sekarang dan ke depan Ikuti ajaran ini Semoga idul abha atau idul kurban ini Atau peristiwa kurban ini Atau ibadah kurban ini Menjadi bekal bagi kita Dan kita selalu ingin berkurban Dan mengabdi demi orang lain Dan ingin mencapai lillah atau rido Allah SWT Demikian, semoga kita selalu sehat Dan diberikan kemudahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih